Intro Terima kasih pemirsa masih bersama kita dalam AINews Papua Pemirsa pengurus kesejahteraan Masjid Nurul Mujahidin Pasar Wamanggu, Merauke Kembali membagikan 3.000 paket sembako kepada para pedagang dan warga sekitar yang terdampak COVID-19 Pemirsa pengurus kesejahteraan Masjid Nurul Mujahidin Pasar Wamanggu, Merauke Alisha Bani mengatakan paket sembako yang dibagikan kepada para pedagang dan warga sekitar Berasal dari sumbangan zakat basnas unit penerimaan zakat Masjid Nurul Mujahidin Pasar Wamanggu, Merauke Pada hari raya Idul Fitri lalu Paket sembako tersebut berisikan 5 kg beras, gula pasir, minyak goreng, sarden, garam, kopi teh dan juga sirup Pembagian paket sembako yang dilakukan berupakan yang ke-9 kalinya selama wabah pandemi COVID-19 Sebenarnya dana yang digunakan dalam pembagian paket sembako sebesar 34 juta rupiah Yang berasal dari dana umat melalui basnas UPS Masjid Nurul Mujahidin Pasar Wamanggu, Merauke Ini kami bagikan peruntukan khusus untuk para pedagang yang berada di Pasar Wamanggu Walaupun Merauke sudah dikatakan zona hijau, tetapi tidak demikian dengan banyak ini masyarakat Pendapatan pedagang sangat ada di saat ini mas sangat-sangat minim sekali Ini yang membuat kepedulian kami dari unit penerimaan zakat Mesti pendapatan dari Pasar Wamanggu melaksanakan penerimaan sembako Ahli menambahkan walaupun angka kasus COVID-19 di Merauke mengalami penurunan dan pemberlakuan PPKM ditiadakan Namun pendapatan para pedagang masih mengalami penurunan omset dibandingkan sebelum terjadinya wabah pandemi COVID-19 Untuk itu diharapkan melalui pembagian paket sembako pada para pedagang dan warga sekitar Dapat membantu meringankan kebutuhan sehari-hari Dari Kabupaten Merauke, Syari Mintip, konsultor AI News Jepang melaporkan